Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita menerima firman Tuhan hari ini Mari kita satukan hati kita, kita berdoa Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami di surga Kami memuji namamu Tuhan pada saat ini Karena kasih setiamu kepada kami Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami Tuhan masih beri kami kesempatan bersekutu Di rumah kami masing-masing Untuk beribadah memuji Tuhan Dan juga mendengarkan firmanmu Sebentar lagi Tuhan Allah Bapak di surga Kami akan menerima firmanmu Penuhilah setiap kami dengan rohmu yang kudus Agar roh kudus Tuhan menolong kami Untuk bisa memahami firmanmu dengan baik Dan roh kudusmu menolong kami Untuk melakukan firmanmu di dalam kehidupan kami setiap hari Terpujilah namamu Allah Bapak di surga Dan berfirmanlah ke tengah-tengah kami Karena kami telah siap untuk menerimanya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Firman Tuhan yang menjadi nas kotba bagi kita Di dalam ibadah minggu kita hari ini Yaitu diambil dari Kitab 1 Tawarih Pasalnya yang ke-16 Dimulai dari ayatnya yang ke-31 Sampai ayatnya yang ke-36 Saya akan membacakannya Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing Biarlah langit bersuka cita Dan bumi bersorak-sorak Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja Biarlah gemuruh laut serta isinya Biarlah berria-ria padang Dan segala yang diatasnya Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai Di hadapan Tuhan Sebab ia datang untuk menghakimi bumi Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Dan katakanlah Selamatkanlah kami Ya Tuhan Allah penyelamat kami Dan kumpulkanlah Dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu Terpujilah Tuhan Allah Israel Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Maka seluruh umat mengatakan Amin Pujilah Tuhan Sampai disana pembacaan firman Tuhan Berbahagialah setiap orang Yang mendengarkan firman Tuhan Yang merenungkan di dalam hatinya Serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Saya yakin Kita semua pernah Bersorak gembira Ada banyak hal Yang bisa membuat kita bersorak Bergembira dalam kehidupan ini Orang bisa bersorak Bergembira Ketika dia meraih sesuatu dalam kehidupannya Sesuatu itu sangat berharga baginya Sehingga ketika dia memperoleh itu Dia sangat bersuka cita Dan bersorak-sorai Yang lain Bersorak-sorai Karena dia Menang di dalam pertandingan Atau kelompok yang Dijagokannya Memenangkan pertandingan Sehingga dia bersorak Bahkan melompat-lompat ke girangan Ada juga yang lain Bersorak-sorai Ketika dia melihat Surat yang dikirim oleh gurunya Menyatakan bahwa dia lulus Dari ujian Ada banyak hal lain Yang bisa membuat kita Bersorak-sorai ke girangan Dalam kehidupan kita Tapi bisa juga dalam kehidupan kita ini Sorak-sorai itu Tidak hadir lagi Dalam diri kita Dan banyak faktor juga Yang menyebabkan sorak-sorai Tidak bisa hadir dalam diri kita Misalnya Ketika kita menghadapi Kesusahan Rasanya sulit sekali Untuk bersorak-sorai Bersuka cita Ketika kita mengalami duka cita Ketika kita mengalami Persoalan berat dalam hidup kita Kita sangat sulit Untuk bersorak-sorai Bersuka cita Karena sekarang akan Hati kita Perasaan kita Begitu ditekan Oleh persoalan Oleh masalah Oleh sesuatu Yang Tidak kita harapkan terjadi Dalam hidup kita Sehingga Sehingga Sorak-sorai itu Menjadi alpa Dalam diri kita Hari ini Nama minggu kita Adalah minggu Jubilate Kata Jubilate Dalam bahasa latin Disebut Jubilatiu Yang akar katanya Adalah Jubilare Artinya Bersorak-sorailah Bagi Allah Dan itu bisa kita baca Di dalam Alkitab kita Yaitu pada Masmur 66 Ayatnya Yang pertama Disana Masmur itu mengatakan Supaya Kita Bersorak-sorai Bagi Allah Cuma Yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita pernah Merasakan Sesuatu yang berharga Kita peroleh Kembali Dan kita Bersorak-sorai Kita juga Pasti bisa Memahami Dengan baik Apa yang Ingin disampaikan Oleh firman ini Bagi kita Firman Tuhan Yang kita baca tadi Dari satu Tawarih Pasalnya yang ke-16 Ayat 31 Sampai ayat Yang ke-36 Itu adalah Bagian dari Nyanyian Pujian Daud Bersama dengan Bangsa Israel Waktu itu Yaitu Yaitu Ketika mereka Telah berhasil Membawa Tabut Perjanjian Tuhan Ke Kota Daud Yaitu Yerusalem Sebelumnya Tabut Perjanjian Tuhan Itu Ada di Kiriat Yerim Daud Ingin pada Waktu itu Kalau kita Baca Di dalam Satu Tawarih 13 Itu Dia Dia ingin Agar Tabut Perjanjian Tuhan Itu Dibawa Ke Kota Yerusalem Dan pada Waktu itu Mereka Berusaha Untuk Membawanya Tetapi Sebelum Tiba Di Kota Yerusalem Terjadi Suatu Masalah Karena Waktu itu Kereta Yang Membawa Tabut Perjanjian Tuhan Tergelincir Dan Seorang Yang Bernama Usa Dia Memegang Tabut Perjanjian Tuhan Dan Allah Pun Marah Kepadanya Akhirnya Tuhan Membunuh Usa Oleh Karena Itu Daud Juga Merasa Takut Dan Akhirnya Berhentilah Tabut Perjanjian Tuhan Itu Di Rumah Seorang Yang Bernama Obed Edom Dari Sanalah Raja Daud Bersama Dengan Bangsa Israel Membawa Kembali Tabut Perjanjian Tuhan Itu Ke Kota Daud Yerusalem Dan Setelah Tabut Perjanjian Tuhan Itu Sampai Di Kota Yerusalem Daud Daud Bersama Dengan Umat Israel Pada Waktu Itu Memuji Tuhan Bersorak Sorai Kegirangan Memuliakan Tuhan Jemaat Yang dikasih Tuhan Kita Yesus Kristus Luar Biasa Kegembiraan Raja Daud Dan Umat Israel Ketika Tabut Perjanjian Tuhan Itu Sudah Sampai Ke Yerusalem Mengapa Kegirangan Daud Dan Umat Israel Begitu Besar Waktu Itu Kalau Kita Perhatikan Di Satu Tawarih Pasalnya Yang Ke 13 Itu Ayat 14 Disana Disebutkan Bahwa Ada Tiga Bulan Lamanya Tabut Perjanjian Tuhan Tinggal Di Rumah Obed Edom Dan Pada Saat Tabut Perjanjian Tuhan Ada Di Rumah Obed Edom Obed Edom Diberkati Keluarganya Diberkati Dan Segala Yang Ada Padanya Diberkati Rupanya Ketika Tabut Tuhan Ada Di Rumah Obed Edom Itu Berarti Tuhan Ada Di Tengah Tengah Rumah Obed Edom Dan Tuhan Allah Itulah Yang Memberkati Obed Edom Beserta Keluarga Dan Apa Yang Ada Padanya Daud Tahu Bahwa Kehadiran Tuhan Yang Dilambangkan Oleh Tabut Perjanjian Tuhan Itu Bisa Memberkati Kehidupannya Oleh Oleh Karena Itu Dia Rindu Untuk Membawa Tabut Perjanjian Tuhan Itu Ke Yerusalem Agar Kota Yerusalem Dan Umat Israel Yang Ada Di Yerusalem Diberkati Oleh Allah Mendapat Perlindungan Dari Allah Dan Diselamatkan Oleh Allah Itu Makanya Ketika Tabut Perjanjian Itu Sampai Di Kota Yerusalem Mereka Sangat Bersuka Cita Dan Bersorak Sorai Karena Tuhan Sudah Hadir Di Tengah Tengah Mereka Ada Hal Yang Menarik Kalau Kita Perhatikan Di Dalam Nas Khotba Ini Tabut Perjanjian Tuhan Seperti Yang Kita Ketahui Itu Itu Berisi Dua Loh Batu Yang Bertuliskan Kesepuluh Hukum Taurat Rupanya Dimana Firman Tuhan Ada Disitu Tuhan Ada Dimana Firman Tuhan Itu Tinggal Disitu Tuhan Juga Tinggal Memberkati Tempat Itu Ini Hal Yang Luar Biasa Bagi Kita Ketika Kita Menghadapi Masa Sulit Pada Saat Ini Di Tengah Tengah Pandemi COVID-19 Banyak Orang Yang Merasa Ibadah Di Rumah Itu Sepertinya Kurang Afdol Kurang Pas Kurang Memuaskan Karena Mungkin Kita Lupa Bahwa Dimanapun Kita Ketika Firman Tuhan Ada Disana Tuhan Ada Disana Ketika Firman Tuhan Kita Renungkan Kita Baca Di Rumah Kita Masing Masing Disanalah Tuhan Hadir Memberkati Kita Melindungi Kita Dan Keselamatan Dari Tuhan Itu Hadir Bagi Kita Kan Itu Kita Belajar Dari Firman Tuhan Ini Agar Selalu Mencintai Firman Tuhan Agar Selalu Menyuarakan Firman Tuhan Di Tengah Tengah Hidupan Kita Agar Selalu Siap Merenungkan Firman Tuhan Dan Melakukannya Karena Dimana Firman Tuhan Itu Ada Disitu Tuhan Ada Ketika Firman Tuhan Ada Di hati Dan Pikiran Kita Di dalam Hidup Kita Tuhan Hadir Di dalam Kehidupan Kita Di hati Kita Dan Pikiran Kita Itu Itu Hal Hal Yang Pertama Yang Bisa Kita Pelajari Lewat Firman Tuhan Hari Ini Yang Kedua Tadi Telah Disebutkan Kepada Kita Bahwa Kehadiran Tabut Perjanjian Tuhan Di Tengah Tengah Jerusalem Itu Membawa Sukacita Besar Bagi Daud Dan Umat Israel Karena Mereka Percaya Tuhan Allah Hadir Di Tengah Tengah Mereka Dan Mereka Akan Dipelihara Kehidupannya Dan Mereka Juga Akan Menerima Keselamatan Dari Tuhan Itu Makanya Kalau Kita Baca Tadi Di Ayat Yang Ketiga Puluh Lima Daud Menyerukan Kepada Umat Israel Agar Mereka Mengatakan Kepada Tuhan Selamatkan Kami Ya Tuhan Allah Penyelamat Kami Ketika Tuhan Hadir Di Tengah Tengah Kita Pada Saat Itulah Kita Bisa Berseru Kepadanya Supaya Tuhan Itu Menyelamatkan Kita Jemaat Yang Dikasih Tuhan Kita Yesus Kristus Sukacita Yang Luar Biasa Itu Kalau Kita Perhatikan Di Dalam Nas Khotba Ini Pasti Sangat Luar Biasa Sukacita Itu Mungkin Melebihi Sukacita Yang Pernah Dialami Oleh Siapapun Mengapa Karena Kita Melihat Sukacita Yang Besar Itu Dirayakan Dengan Begitu Luar Biasa Dengan Begitu Meriah Daud Dan Umat Israel Bahkan Di Dalam Satu Tawari Ini Disana Daud Bersama Dengan Orang Israel Mengajak Seluruh Alam Ciptaan Tuhan Untuk Bersama Sama Bersorak Sorak Memuji Tuhan Bersorak Sorak Bergembira Kita Bisa Membaca Di Ayatnya Yang Ketiga Puluh Satu Sampai Ayatnya Yang Ketiga Puluh Tiga Disana Dikatakan Biarlah Langit Bersuka Cita Dan Bumi Bersorak Sorak Biarlah Orang Berkata Di Antara Bangsa Bangsa Tuhan Itu Raja Biarlah Gemuruh Laut Serta Isinya Biarlah Beria Padang Dan Segala Yang Di Atasnya Maka Pohon Pohon Di Hutan Bersorak Sorai Di Hadapan Tuhan Kita Melihat Dinas Tersebut Daud Bersama Dengan Umat Israel Tidak 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 Hanya Mengajak Makhluk Hidup Tapi Juga Mengajak Benda-benda Mati Yaitu Langit Bumi Laut Padang Semua Diajak Mengapa Karena Daud 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 Di Dalam Nas Kotba In 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 Agar Kebahagiaan Mereka Bukan Hanya Mereka Miliki Tapi Semua Ciptaan Tuhan Ikut Menikmati Kebahagiaan Itu Dan Menunjukkan Kebahagiaan Itu Dengan Sorak Sorai Mereka Hal ini sangat menarik bagi kita Di tengah-tengah kehidupan kita ini Karena kebetulan memang hari ini adalah Minggu kemitraan Firman Tuhan ini Memperlihatkan kepada kita Beberapa dan betapa indahnya Kemitraan itu Di dalam Masmur 105 Yang menjadi Bandingan Yang sebenarnya sama dengan Satu tawarih 16 ini Disana dikatakan Bahwa Daud Tidak hanya menikmati Suka citanya sendiri Umat Israel Merasa tidak puas Ketika kebahagiaan itu Hanya mereka yang memilikinya Mereka ingin Tanam-tanaman Pohon-pohon Langit Bumi Laut Semua ciptaan Allah Juga menikmati Suka cita itu Merasakan kebahagiaan itu Dan mereka ikut bersuka cita Bersorak Bersorak-sorai Antara sesama manusia Beberapa keluarga Masih bisa bersuka cita Masih bisa bersuka cita Karena masih cukup persediaan Untuk kebutuhan hidup Kita boleh menunjukkan Kemitraan yang indah itu Itu dengan cara Berbagi Kepada sesama kita Yang kehidupannya Mungkin Terpuruk Karena Akibat dari Pandemi COVID-19 ini Kita tidak seharusnya Hanya menikmati Kebahagiaan itu Sendiri Firman Tuhan mengatakan tadi Biarlah juga Orang-orang lain Sesama kita manusia Bahkan hewan-hewan Tumbuh-tumbuhan Dan juga Ciptaan lain yang tidak bernapas Bisa merasakan Kebaikan kita Dan boleh berbahagia Bersuka cita Bersama-sama dengan kita Jadi tidak seperti Yang pernah terjadi Ada beberapa Orang Yang Cukup berada Karena merasa khawatir Dengan kebutuhan hidupnya Dia memborong Banyak persediaan Untuk kebutuhan hidupnya Sehari-hari Sehingga orang lain Tidak kebahagiaan Ini bukanlah Sikap Orang-orang Kristen Yang bermitra Dengan sesamanya Dan dengan ciptaan Tuhan yang lain Kita diajar oleh Firman Tuhan ini Di minggu kemitraan ini Kita bisa mempraktekkan Apa yang dilakukan oleh Daud Dan umat Israel Pada waktu itu Kita rela Berbagi Agar orang lain Mitra kita Bisa bersuka cita Dalam hidup mereka Seperti kita juga Bersuka cita Jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Dalam nas kotbah kita Juga Diberitakan kepada kita Bahwa Kehadiran Tuhan Di tengah-tengah Umat Israel Pada waktu itu Sungguh Membawa Suka cita yang besar Bagi mereka Itulah mengapa Mereka Bersorak-sorai Bersuka cita Kegirangan Karena Ada Tuhan Di tengah-tengah Mereka Di tengah-tengah Masa sulit ini Karena Pandemi Covid-19 Ada banyak orang Yang kehilangan Suka cita Ada banyak orang Yang mungkin Suka citanya Juga tertunda Mengapa? Karena ada banyak orang Yang harus kehilangan Pekerjaan Yang harus dirumahkan Karena diberlakukannya PSBB Sehingga mereka Tidak lagi bisa Memenuhi Kehidupan mereka Bahkan laporan Dari TVRI Mengatakan bahwa Begitu pesatnya Pertambahan jumlah Orang miskin Akibat dari Pandemi Covid-19 Dalam kondisi Yang sulit ini Mungkin ada orang Yang berkata Bagaimana kami Bisa bersorak-sorai Bergembira Dalam kondisi Yang seperti ini Makan saja Sulit Bahkan banyak Hal-hal Yang harus kami Tangguhkan Kami tidak bisa Bertemu dengan Orang tua kami Yang jauh Kami tidak bisa Bertemu dengan Orang-orang yang kami Kasihi Tidak bisa Berkumpul bersama Bersekutu Di rumah Tuhan Dan banyak Alasan lain Yang bisa saja Memang Membuat orang Tidak bisa Bersyukur Bersorak-sorai Dalam kehidupannya Tapi Firman Tuhan Hari ini Mengingatkan kita Kita perlu Memfokuskan Hati kita Pikiran kita Kepada Apa sebenarnya Yang paling berharga Dalam hidup kita Bagi orang Percaya Kebahagiaan Yang luar biasa Adalah ketika Tuhan Hadir Di tengah-tengah Kehidupan mereka Karena ketika Tuhan hadir Di tengah-tengah Kehidupan mereka Seperti dikatakan Oleh Firman Tuhan Tadi Disanalah Kita menerima Berkat dari Tuhan Disanalah Keselamatan Hadir Dan kita terima Dari Tuhan Disanalah juga Pemeliharaan Tuhan Kita rasakan Dan kita nikmati Itu artinya Walaupun Saat ini Banyak diantara Kita Yang merasa Bahwa Tekanan hidup Saat ini Menghilangkan Sukacita Dari tengah-tengah Kehidupan kita Dan dari Tengah-tengah Keluarga kita Kita diingatkan Oleh Tuhan Bahwa Kalau Dia hadir Di tengah-tengah Kehidupan kita Dia hadir Di tengah-tengah Keluarga kita Bahkan Ketika hidup kita Sesulit apapun Kita Boleh bersukacita Mengapa Karena firman Tuhan Berkata Kalau Tuhan Hadir di tengah-tengah Kehidupan kita Dan tinggal Bersama-sama Dengan kita Maka hidup kita Akan diberkati Kita dilindungi Kita dicukupkan Dan juga Hidup kita Akan dipelihara Tuhan Dengan baik Kita bisa belajar Dari Kisah Sadrak Mesak Dan Abednego Yang tertulis Di dalam kitab Daniel Pasalnya yang ketiga Ayat yang pertama Sampai ayatnya Yang ketiga puluh Disana Dicatat Ketika Ketika Sadrak Mesak Dan Abednego Dimasukkan Kedalam perapian Yang menyala-nyala Dan super panas Mereka tidak celaka Bahkan Dalam Daniel 3 Ayat 24 Sampai ayatnya Yang ke-27 Itu disebut Baju mereka Saja Tidak ada Berbau asap Mengapa Karena ada Tuhan Yang hadir Melalui Malaikatnya Bersama-sama Dengan ketiga orang itu Jadi walaupun Mereka berjalan Di perapian Yang menyala-nyala Perapian Yang menyala-nyala Itu tidak Mencelakai mereka Karena Tuhan Bersama Dengan mereka Itulah juga Yang menjadi Kekuatan Bagi kita Yang patut Kita imani juga Kalau kita Bersama-sama Dengan Tuhan Jalan menghadapi Kesulitan Apapun Dalam hidup kita Kita bisa Menjalannya Dengan baik Karena kita Percaya Segala sesuatu Di dunia ini Nantinya Akan berakhir Pandemi COVID-19 juga Akan berakhir Mungkin Tuhan Punya rencana Yang indah Dengan Membiarkan COVID-19 ini Mewabah Di tengah-tengah Kehidupan kita Di dunia ini Karena itu Biarlah kita Tetap Menghadirkan Tuhan Di tengah-tengah Kehidupan kita Karena ketika Tuhan hadir Dalam kehidupan kita Sesulit Apapun Kehidupan kita Kita bisa Bersuka cita Jemaat Jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Pernah Suatu kali Seorang guru Sekolah Minggu Memberikan Tiga pertanyaan Kepada Anak-anak Sekolah Minggu Yang sedang Menerima Pengajaran Pada waktu itu Pertanyaannya Yang pertama Adalah Apakah Anak-anak Sekolah Minggu Percaya Kepada Tuhan Yesus Anak-anak Sekolah Minggu Menjawab Percaya Dengan Teriakan Mereka Lalu Sang guru Sekolah Minggu Menyampaikan Pertanyaan Yang kedua Pertanyaannya Apakah Anak-anak Sekolah Minggu Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Mau Ikut Tuhan Yesus Kemanapun Dia pergi Anak-anak Sekolah Minggu Juga Menjawab Dengan Suka Citanya Mereka Mengatakan Bersedia Akhirnya Sang guru Sekolah Minggu Memberikan Pertanyaan Yang ketiga Pertanyaannya Adalah Apakah Anak-anak Sekolah Minggu Mau Ikut Bersama Dengan Tuhan Yesus Jika Dia pergi Ke neraka Anak-anak Sekolah Minggu Terdiam Dan tidak Berapa lama Seorang Dari Anak Sekolah Minggu Tujuk Tangan Dan Ia Menjawab Ia Mengatakan Bersedia Teman-temannya Heran Dan Akhirnya Mereka Ribut Karena Mereka Tidak Setuju Dengan Jawaban Temannya Mengapa Temannya Tersebut Mengatakan Bersedia Ikut Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Pergi Ke neraka Lalu Sang guru Sekolah Minggu Mengatakan Kepada Anak-anak Sekolah Minggu Bahwa Kalau Kita Bersama Tuhan Yesus Kemana Pun Kita pergi Pasti Kita Akan Selamat Akhirnya Anak-anak Sekolah Minggu Belajar Dari Pernyataan Guru Sekolah Minggu Tersebut Dan Ketika Guru Sekolah Minggu Menanyakan Kembali Apakah Anak-anak Sekolah Minggu Mau ikut Dengan Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Pergi Ke neraka Mereka Semua Menjawab Bersedia Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Pengalaman Guru Sekolah Minggu Dan Anak-anak Sekolah Minggu Tersebut Bisa Menjadi Pelajaran Juga Bagi Kita Kadang Ketika Tidak Ada Persoalan Di Dalam Hidup Kita Begitu Bersemangat Mengatakan Aku Mau Ikut Yesus Aku Akan Tetap Percaya Kepada Tuhan Yesus Aku Akan Selalu Bersuka Cita Dalam Hidupku Kalau Aku Bersama Dengan Tuhan Yesus Tapi Mungkin Ketika Kehidupan Kita Ini Seperti Sekarang Di Dalam Menghadapi Masa-masa Sulit Kita Sepertinya Ragu Untuk Mengatakan Bahwa Kita Mau Ikut Tuhan Yesus Apalagi Bersorak Sorai Bagi Dia Dan Biarlah Hari Ini Melalui Firman Tuhan Kita Semakin Dikuatkan Karena Dimana Tuhan Hadir Dimana Firman Tuhan Hadir Disitulah Berkat Tuhan Hadir Disitulah Pemeliharaan Tuhan Bisa Kita Nikmati Dalam Kedupan Kita Walaupun Kita Menjalani Masa-masa Sulit Ini Bahkan Ini Mungkin Hal Yang Paling Buruk Dalam Kedupan Kita Percayalah Kalau Kita Bersama Dengan Tuhan Kita Itu Kita Bisa Melaluinya Dengan Baik Saudara-saudari Dikasih Tuhan Yesus Apa Yang Menjamin Bahwa Tuhan Kita Yesus Itu Ada Bersama-sama Dengan Kita Sehingga Kita Layak Bersorak Sorai Bersuka Cita Di Setiap Kehidupan Kita Bahkan Di Masa-masa Sulit Sekalipun Ketika Tuhan Yesus Ada Di Dunia Ini Tuhan Yesus Pernah Berkata Di Dalam Matius 18 Ayat 20 Dicatat Sebab Dimana Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Dalam Namaku Disitu Aku Ada Di Tengah Tengah Mereka Tuhan Yesus Memberi Jaminan Bahwa Ketika Keluarga Kita Memanggil Nama Tuhan Bersekutu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ada Bersama Dengan Kita Dan Disanalah Kita Bisa Menerima Berkat Tuhan Itu Dalam Hidup Kita Ini Dan Ketika Tuhan Yesus Terangkat Ke Sorga Dia Juga Memberi Jaminan Kepada Kita Yang Percaya Kepadanya Dan 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 Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Janji Tuhan Yesus itulah Yang menjadi penguat bagi kita Yang menjadi jaminan bagi kita Bahwa kita juga sekarang ini yang percaya kepadanya Kita bersama dengan Tuhan Yesus Menjalani masa-masa sulit ini Menjalani kehidupan kita Karena itu mari kita percaya Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus menjalani masa-masa sulit ini Kita akan dilindungi Tuhan Hidup kita akan terpelihara dengan baik Sampai akhirnya wabah ini selesai Dari tengah-tengah dunia ini Dan kita bisa kembali bersekutu bersama Melakukan aktivitas seperti biasa Seperti sebelum terjadinya Wabah COVID-19 ini Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Di bagian akhir dari kotba ini Kita tadi membaca di ayat ke-33 Bagian B sampai ayat yang ke-36 Di sana diberitahukan dua hal Hal yang pertama adalah Apa yang kita teriakan Dalam sorak-sorai kita Ketika kita bersorak-sorai dalam hidup kita Kiran Tuhan tadi mengatakan Di ayat yang ke-34 Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Itulah yang menjadi Ungkapan kita Dan sekaligus juga Menjadi alasan bagi kita Untuk bersorak-sorai Bersuka cita dalam hidup kita Bahkan di tengah-tengah masa sulit Karena kita percaya Bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik Kalau dia adalah Tuhan yang baik Tentu dia tahu Memberikan yang terbaik bagi kita Tuhan yang baik itu Tidak akan membiarkan kita Terus mengalami kesusahan Dia hanya akan membiarkan kita Mengalami kesusahan Ketika kesusahan itu Akhirnya membawa kita Kepada Kesukaan yang lebih besar lagi Dan itulah yang kita imani Kalau hari ini Dan saat ini kita masih Dalam kesukaran Tapi karena kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik Kesukaran ini Akan semakin Memurnikan iman percaya kita Akan semakin menguatkan kasih kita Kepada Allah Dan akan semakin membuat kita Merendahkan hati kita Di hadapan Allah Yang kedua tadi disebutkan Di ayat yang ketiga puluh empat Kasih setia Tuhan itu Untuk selama-lamanya Walaupun ada Pandemi COVID-19 Kasih setia Tuhan Tidak berakhir Kasih setia Tuhan Tetap kepada kita Karena itu kita menjalani Kehidupan kita ini Di masa-masa sulit ini Karena pandemi COVID-19 ini Kita tidak Menjalani hidup kita ini Dengan sendirian Kita menjalannya Bersama-sama dengan Tuhan kita Dan karena itu Biarlah kita Tetap bersyukur Bagian yang kedua Bagian yang kedua disebutkan Kepada kita Bahwa Di dalam Sorek-sorek kita Kita boleh Menyampaikan permohonan kita Supaya Allah Tetap menyelamatkan kita Itu artinya Di tengah-tengah Kehidupan kita sekarang ini Karena sudah ada jaminan Bahwa Tuhan bersama dengan kita Kita boleh bersama-sama Memohon kepada Tuhan Supaya Tuhan menyelamatkan kita Dari serangan COVID-19 ini Agar kita tetap Terpelihara Sampai akhirnya Pandemi COVID-19 ini Berlalu dari diri kita Dan kita bisa bersuka-cita Memuliakan Tuhan Sehingga akhirnya Kita bisa mengatakan Seperti yang disebutkan Di ayat yang ke-36 Dari mulut kita Akan keluar Kata Terpujilah Tuhan Allah Israel Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Dan kita akan mengaminkan itu Di dalam kehidupan kita Amin Marilah kita berdoa Terpujilah engkau Allah Bapak kami Di surga Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Firmanmu hari ini Tuhan mengingatkan kami Agar kami Tetap bisa bersorak-sorai Bagi-Mu Memuji-muji Namamu yang kudus Ya Tuhan Bersuka-cita Walaupun Pada saat ini Kami sedang mengalami Masa sulit Karena pandemi COVID-19 Kami mungkin Tuhan Sekarang sedang mengalami Sulitnya ekonomi Rumah tangga kami Kami mengalami Kekurangan Dalam kebutuhan kami Kami juga Harus membatasi diri Untuk Tidak bertemu dengan orang-orang yang kami kasih Bahkan dengan sesama kami yang percaya Kepadamu Semua itu Tuhan Bisa membuat kami menjadi bosan Tapi kami percaya Oleh sentuhan firman-Mu pada hari ini Kami bisa kembali bersuka-cita Karena firman-Mu Mayakinkan kami Kalau Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan tinggal di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Kami akan menerima Kami akan menerima pemeliharaan Tuhan Kami akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Dan kami juga akan diberkati oleh Tuhan Terima kasih Untuk firman-Mu Yang menyapa kami hari ini Terima kasih juga Tuhan Kalau hari ini firman-Mu Mengingatkan kami Betapa indahnya Kedua kami ketika kami Menyadari bahwa kami Dan sesama kami Juga dengan alam ciptaan yang lain Adalah mitra Sehingga kami Tidak hanya menikmati kehidupan Suka-cita kami sendiri Tapi kami juga Tuhan mau berbagi Kepada mitra-mitra kami yang ada di dunia ini Agar mitra kami juga boleh bersuka-cita Bersama-sama dengan kami Seperti yang dilakukan Oleh Daud dan umat-Mu Israel Pada waktu itu Berkati setiap kami Tuhan Berkatilah keluarga kami Yang sekarang sedang mengalami Masa-masa sulit ini Kuatkan kami Kuatkan iman percaya kami Yakinkan kami Tuhan Bahwa kami menjalani kesulitan ini Hidup ini Tidak sendirian Keluarga kami Menjalani hidup ini Bersama dengan Tuhan Di tengah-tengah kami Ada Tuhan yang memberkati Melindungi dan menyelamatkan kami Terpujilah Tuhan Allah Bapak Di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saatnya bagi kita Untuk mengumpulkan Ucapan syukur kita Kepada Tuhan Sebelum kita Mengumpulkan Persembahan sebagai Ucapan syukur kita Marilah kita Mendengarkan firman Tuhan Yang menjadi dasar bagi kita Untuk memberikan Persembahan Yang tertulis Di dalam Masmur 116 Ayat 17 Aku akan Mempersembahkan Korban syukur Kepada Dan aku Akan menyerukan Nama Tuhan Sekarang Marilah kita Mengumpulkan Persembahan kita Terima kasih Terima kasih Marilah kita Menyerahkan Persembahan kita Kepada Tuhan Kita berdoa Ya Tuhan Allah Pemilik Segenap kehidupan Kami bersyukur Kepadamu Atas Pemeliharaan Tuntunan Dan Penyertaan Engkau Memberikan Makanan Pakaian Dan segala Kebutuhan Hidup kami Sebagai Ucapan syukur Kami datang Membawa Persembahan Yang sesungguhnya Juga berasal Daripadamu Kiranya Engkau Menguduskan Dan Memberkatinya Agar menjadi Persembahan Yang harum Dan kudus Untuk Kemuliaan Namamu Kami Memohon Kiranya Berkatmu Semakin Berkelimpahan Dalam Kehidupan Kami Kiranya Roh Kudus Mengajari Kami Supaya Semakin Tulus Mempersembahkan Hidup Dan Segenap Yang kami Miliki Untuk Kemuliaan Namamu Terimalah Doa Persembahan Kami Di Dalam Nama Yesus Kristus Juru Selamat Kami Amin Sekarang Bersyukur Hai hati Mulut Tangan Terima kasih Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapak kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih telah menonton! Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari minggu dan selamat minggu kemitraan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!